Jika kita ditanya, bulan apa yang paling mulia di antara bulan yang lainnya? Maka kita jawab, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan Dan mengapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya? Jelas, telah Allah firmankan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Ternyata yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya Dikarenakan pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran Tidak hanya itu Di bulan Ramadan terdapat satu malam Dimana malam itu lebih baik daripada seribu bulan Malam itu bernama malam Qadar Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 Inna anzalnaahu fi leylati al-Qadr Wama adara kema leylati al-Qadr Leylati al-Qadr khayrun min alf shahru Dan pada malam Laylatul Qadar Allah izinkan para malaikat untuk turun ke bumi Al-Quran adalah kitab yang sempurna Diturunkan kepada manusia yang berakhlak mulia Maka dari itu Jika hidup kita ingin mulia Maka maksimalkanlah waktu yang tersisa dalam hidup kita Dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran Jadikanlah Al-Quran sebagai prioritas Jadikanlah interaksi dengan Al-Quran sebagai kebutuhan Dan luangkanlah di setiap harinya dengan Al-Quran Walaupun hanya 5 menit Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai prioritas Menjadikan berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kebutuhan Dan luangkan waktunya di setiap hari untuk Al-Quran Dengan niat yang ikhlas dan istiqomah Insya Allah kita akan menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya